Pengajuan pinjaman sudah dikirim ya, kita sekarang tunggu, nah ini ya, dana Gopay pinjam kamu disetujui ya teman-teman ya, aman sudah beres ya Nah, dapet ya, kami sudah mencairkan Rp400 ke rekening bank kamu ya, jadi ini sudah cair Cara cepat mencairkan dana Gopay pinjam Pertama, pastikan kalian sudah memiliki fitur Gopay pinjam ya, dan sudah mengaktifkannya juga Buat teman-teman yang belum memiliki fitur Gopay pinjam, silahkan cek deskripsi video ini untuk tips dan trik cara mendapatkan Gopay pinjam Nah, ini Gopay pinjam gue sudah diaktifkan ya teman-teman, jadi disini gue tinggal menarik dananya saja Nah, untuk cara menarik dana Gopay pinjam itu caranya sangat mudah ya Teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Gopay ya, atau ke aplikasi Gojek Tetapi disini gue menggunakan aplikasi Gopay ya, kemudian disini ada menu pinjam, silahkan di klik saja Nah, otomatis tampil seperti ini ya, disini ada limit pinjaman yang teman-teman miliki ya Kemudian silahkan pilih saja tarik dana Silahkan teman-teman masukkan nominal pinjaman ya, bisa langsung maksimal limit ya, disini ada limit 7 juta Kalau misalnya mau ditarik sekalian, silahkan ya teman-teman Tetapi dalam tutorial ini, hanya contoh saja ya, gue akan tarik tunai sebesar 500 ribu ya Atau mencairkan dana pinjaman sebesar 500 ribu saja ya teman-teman Ini untuk contoh Kemudian disini kita pilih tenornya ya Tenornya ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan juga 6 bulan Silahkan teman-teman pilih saja sesuai kebutuhan ya, disini gue pilih 2 bulan Nah, otomatis disini ada beberapa rincian biayanya ya Rincian pencairan ya, nominal pinjaman 500 ribu Nah, disini ada biaya ya teman-teman Jadi dari total pinjaman 500 ini, kita dipotong biaya provisit sebesar 1% Yaitu 5 ribu ya teman-teman Kemudian ada biaya layanan di muka, nah ini ada 3,87% Oke ya, jadi ada 19.369 rupiah ya Nah, terus disini ada VAT biaya layanan di muka Nah, VAT ini pajak ya Jadi ada pajak biaya layanan di muka itu sebesar 11% teman-teman ya Ini biaya-biayanya cukup banyak ya Nah, jadi jumlah dana yang teman-teman terima itu cuma 473.500 Nggak sampai 500 ribu ya teman-teman Karena ada biaya totalnya itu 26.500 ya Untuk pinjaman 500 ribu Kemudian disini ada rincian pinjaman ya Oke, nominal pinjaman 500 ribu tenor 2 bulan Bunganya 1,23% x 2 bulan ya Kurang lebih 12 ribu Biaya layanannya sekian ya, 29 ribu ya Nah, untuk biaya layanan ini terdiri dari biaya layanan 2,62% x 2 bulan ya Kemudian ada VAT dari biaya layanan Atau pajak atau PPN ya Sebesar 5,50% ya Nah, total cicilannya harus dibayar itu 541.000 sekian-sekian ya Untuk cicilan bulanannya itu 270.692 Nah, secara gampangnya begini ya Kita pinjam uang 475.500 Tetapi bayarnya 541.000 sekian-sekian Kalau misalnya teman-teman setuju dengan biaya-biaya yang ada Silahkan pilih konfirmasi Oke Nah, kemudian disini silahkan pilih banknya ya Untuk menerima transfer atau pencairan dana ya Silahkan diklik saja Oke ya Gue mau kirim ke formata teman-teman ya Nah, silahkan masukkan nomor rekeningnya Pastikan nomor rekeningnya sudah benar Kemudian pilih lanjut Penyimpan tunai ini akan digunakan untuk apa? Silahkan dipilih saja ya Misalnya untuk kebutuhan sehari-hari ya Ini opsional saja sih Atau lainnya lah ya Oke, kemudian pilih konfirmasi Aktifkan pelacakan dulu Kalau sudah aktif Kami bisa kasih rekomendasi lain Di promosi Cara aktifkan buka pengaturan Saya sudah aktifkan Oke ya Perkiraan hanya kali ini Pengajuannya lagi di verifikasi ya Ini prosesnya 1x24 jam ya Kami kabari saat sudah selesai Oke, kita bisa cek di sini ya teman-teman Pengajuan pinjaman sudah dikirim ya Kita sekarang tunggu Nah, ini ya Dana Gopay pinjam ya Nol Dana Gopay pinjam kamu disetujui ya teman-teman ya Jadi ini cepat banget ya Tuh Oke Untuk lanjut tarik dananya Kamu butuh tanda tangan kontrak digital dulu ya Klik di sini Oke Jadi kita Tanda tangan digital ya teman-teman ya Tanda tangan kontrak digital Baca dan ulas kontrak digital ya Oke, kita tanda tangan teman-teman Oke ya Ini ada perjanjiannya ya Perjanjian pemberian pinjaman tunai Oke, dibaca aja silahkan ya Scroll ke bawah Teman-teman sebaiknya dibaca ya Atau langsung scroll ke bawah Kemudian pilih setuju Aman sudah beres ya Nah Dapet ya Kami sudah mencairkan RP400S ke rekening bank kamu ya Jadi ini sudah cair ya teman-teman ya Oke lanjut Oke, tapi ini sudah cair teman-teman ya Nah ini ya Sudah cair Tadi sudah dapat notifnya Ini ya Oke, kita klik notifnya Ini sudah langsung cair ya Intinya ini sudah masuk Sekarang gue akan cair di rekening bank permata gue ya Penerimanya Kita cair Mutasi Februari Eh Februari, sorry Oh iya benar Februari Oke Ini ya teman-teman ya Sudah masuk ya 09 20 ya Form MGR ya 473 500 Jadi ini langsung masuk Cepat banget Oke teman-teman Itulah cara cepat mencairkan Dana gopay pinjam Semoga video singkat ini Bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa untuk Like, Share, Comment, and Subscribe Dan aktifkan juga Tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari gue Oke, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya